Intro Saya sudah berada di rumah duka Dari almarhum Ustadz Nurkolis bersama dengan istri dari almarhum Bu Aminah ya Assalamualaikum Bu Aminah Assalamualaikum Ustadz Sehat Bu? Harus sehat nggak? Harus sehat ya Bu Aminah saya boleh diceretakan Bu Sebenarnya di hari tersebut kejadiannya seperti apa Bu Aminah? Tadi kejadiannya itu habis asar Itu suami istirahat ya Pas istirahat Terus anak yang kecil minta jalan-jalan Kebetulan yaudah suami juga menyetujui Dan sana kami sama anak nomor dua sama nomor tiga Udah siap semua sih Suami juga bilang tak keluar dulu Aku nemuin tamu Enak ngobrol sebentar Itu saya yaudah Kami keluar semua Posisi sepeda anak kan di luar Biasa minta dimasukin Soalnya mau ditinggal Saya masukin ke dalam Posisi disitu ada anak nomor dua sama nomor tiga Di belakangnya abinya Saya juga kaget Yang anak nomor dua teriak Teriak Saya lari dari dalam kan Udah bawa helm Tak lihat anakku lagi ngajar itu Saya sepintas lihat abinya udah terkapar Ibu pada saat kejadian Dimana pelaku tersebut melukai suami Ini lihat langsung bu? Yang lihat langsung yang nomor anak-anak Oh anak-anak yang lihat langsung Ketika saya balik badan Itu kejadian mungkin Jadi kan gak lihat itu Jadi kan saya langsung sepeda tak lepas Saya balik lagi Ikut ngejar itu dulu Biar berhenti kan masuk jaya Tetap kukul sama helm juga Sampai pecah Terus anakku juga Mukul sampai pakai batu Tak kira udah berhenti Tapi saya kan langsung balik lagi Ngurusin korbonnya suami Soalnya udah terkapar sih Kasian nanti Itu kan ya Enggak tertolong Terus saya Itu Panggil minta tolonglah Saya bawa ke rumah sakit Sama anakku yang nomor dua itu Tapi terakhir itu Bapak masih dalam kondisi hidup ya Bu? Waktunya sudah saya pegang Udah pingsan Sudah gak sadar? Iya udah gak sadar Soalnya darah udah banyak banget Saya pas itu juga Belum ya ada luka dimana Terus supaya Saya pegang Eh saya pop Ini cuma saya lihat Di kepala mbak Di leher Di leher Terus saya sekuat Maksudnya Biar enggak Ini ya Lihat darah udah banyak Terus posisi saya pegang kepala Lihatnya lukanya di leher Saya tetap berusaha Bawa perumah sakit Sama anakku yang nomor dua itu Setelah kejadian itu Pelaku kan tadi Bu Amina sampai cerita Lari ya Bu ya Iya Berapa lama Bu Amina sempat berinteraksi Dengan pelaku Setelah kejadian Enggak cuma langsung Saya pukul sama helm Langsung balik lagi Enggak maksudnya Itu masih sama anakku yang nomor dua Ditarik motornya Sampai lepas kan Jadi dia Sampai pergi sama motornya Motornya dibawa Anakku Ditarik sampai jatuh Dianya Lari lagi Padahal udah tak pukul Sama batu Sama helm Tapi tetap masih bisa lari Itu bukan manusia itu Mohon maaf Itu artinya Suami sempat dibawa Ke rumah sakit Berapa lama Setelah itu pada akhirnya Dinyatakan meninggal dunia Saya pas itu Datang ke rumah sakit Sama dibawa ke dalam Saya Enggak sadar Berarti enggak Udah Badan juga udah penuh darah Saya Dipegangin anakku Udah enggak Enggak sadar Sampai saya dibawa pulang Sama temen Orang baik Dia orang baik Sampai saya dibawa pulang Sampai tengah malam Saya juga enggak sadar Terus setelah saya Mending Dikasih kabar lagi Juga saya enggak sadar lagi Sampai pagi Nah sebelum kejadian itu Ada mungkin Komunikasi enggak sih Dengan pelaku ini Dengan Freddy Komunikasi yang terjalin Mungkin dengan ibu Atau Suami Begitu ya Nah itu Ditemuin dulu sih Sama suami Oh sebelumnya sempat ketemu ya Iya pas Keluar rumah sih Dan itu masih baik-baik aja bu Iya Kalau suami sama kamu Tetap baik Enggak punya pikiran negatif Artinya enggak ada Apa ya Cekcok Kejadian sebelumnya Tapi sempat ada Semacam kecurigaan tertentu enggak Dari ibu Aminah Dengan Freddy ini Kalau saya sih Kadang saya jiwa Seorang ibu ya mbak Cuma hati-hati aja Soalnya kadang Orang kan Penuh misteri Iya kan Kadang barangkali Dia Punya rencana apa Tapi kita pikir Udahlah Suami juga Atau responnya baik Ngapain Kita juga Positive thinking aja Tapi itu ibu Rasakan juga enggak Ke Freddy ini Kalau Freddy ini Sebenarnya kayaknya ada sesuatu Iya saya pikirnya gitu Cuma Cuma Saya pikir Dia juga Konsultasi juga Sama suami Kalau dengan keluarga pelaku Dengan keluarga Freddy Ini sempat mengenal juga Bu Aminah Sama sekali Sama sekali Jadi hubungannya Freddy Dengan keluarganya Seperti apa juga Enggak tahu Bu Aminah Lihat aja enggak pernah Lihat aja enggak pernah Iya iya Kembali di hari Kejadian Bu Aminah Setelah melihat Semua Peristiwa itu ya Nyangka enggak Dari Bu Aminah sendiri Karena mantan karyawan Begitu nyangka enggak sih Bu Iya Enggak nyangka aja sih Cuma kok setiga itu Dia Pedalkan orangnya Dia kan diem kan Sejahat itu Dia Melebihi Iblisnya mbak Bukan manusia lagi Dia Mungkin ya Sudah Merasuki mungkin Setelah melihat Bapak ya Sudah terjatuh Mohon maafin Informasinya dengan Pak Kapolres Tadi kan Terjatuhnya pas Di depan pintu Yang terfikir Di pikiran Bu Aminah Pada saat itu apa Saya pikirnya Lukanya enggak terlalu Itu makanya saya Buru-buru itu Biar cepat Terselamatkan kan Cuma kan Saya udah Di tengah jalan ya Pikirannya Macem-macem apa-apa Cuma kan saya enggak tega aja Mau lihat Masa iya mau dilihat Di jalan kan ya mbak Sudah aja minta Ini Karena saya masih Optimis kan Di rumah sakit Masih berharap Masih bernarap Sampai sama Minta sama anakku Sampai dipantau Abinya Udah ditanganin Belum Terus sampai Sampai saya Ya Enggak sadar ya Sampai saya Terbawa pulang Sampai ngomongnya Terus minta Abinya Kabarnya Abinya Gimana kabarnya Abinya Kalau Seandainya Kita kan ini Tidak tahu ya Bo ya Masih dalam proses penyelidikan Motif sesungguhnya Dari pelaku ini Masih terus dicari Polisi ini Masih terus mencari tahu Apa sebenarnya terjadi Begitu Tapi kalau dari Bu Amina sendiri Melihat Apa sih Bu Kira-kira yang menjadi Pemicu sampai Fred ini setega itu Kurang tahu mbak Enggak tahu sama sekali Dia juga Enggak Ngomong Pernah ngomong Apa kan Maksudnya apa Pernah penci Apa kan Enggak kan Enggak tahu kan Iya kan Mungkin dipendam Enggak tahu Atau dari omongan Orang lain juga Enggak tahu kan Enggak Enggak tahu Enggak ada Pikirannya gitu Bu Amina Sedikit saya mungkin Minta tanggapan ya Bu ya Kami kan Sudah sempat Bertemu dengan pelaku Dan Iya Menyebutkan bahwa Semua Yang mendorong Peristiwa ini Yang mendorong Untuk melakukan ini Adalah adanya Mohon maaf Bu Semacam bisikan Begitu ya Iya merasa Tidak nyaman Dengan dirinya sendiri Kesehatan dalam hal ini Tidak hanya secara pikiran Tapi kesehatannya Menurun Dia merasa lemah Begitu Sehingga Mungkin Hal ini Diluar kendalinya Dan Ingin menghabisi Mohon maaf Pak Nurkholis Ibu Mendengar ini Sepertinya apa Bu Amina Modus juga bisa Memangnya Mengalihkan Pembicaraan Biar 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 Maksudnya Biar Mereka Nggak Nyangka Dia Salah Saya Nggak Percaya Apalagi Sudah Direncanakan Ya Gitu Ada Berita Juga Yang Kemudian Bermunculan Bahwa Pelaku Ini Sempat Diduga Orang Dengan Genggong jiwa Begitu Bu Amina Genggong jiwa Nggak Sampai Bisa Merencanakan Terus Menyembundikan Alat Juga Kayak Gitu Ya Nggak Mungkin Mustahil Sampai Gitu Apa Yang Menguatkan Bu Amina Sejauh Ini Berarti Apinya Punya Impian Buat Melanjutkan Majlisnya Makanya Beliau Menaruh Anaknya Di Pesantren Semua Makanya Saya Juga Harus Meneruskan Jangan Sampai Berhenti Iya Kan Insyaallah Anak-anak Nanti Lebih Besar Dari Abinya Perjuangan Kita Masih Panjang Harus Lebih Kuat Insyaallah Cuma Imita Tanya Sama Orang-orang Yang Baik Semoga Kami Kuat Melanjutkan Perjuangan Abi Sama Meneruskan Mendidikan Anak-anak Baik Bu Amina Terima kasih Banyak Sudah mau terbuka Dengan saya Sudah mau cerita Dengan saya Sekali lagi Kami Saya Mewakili tim Juga Mengucapkan Duka cita yang Mendalam Pasti Bu Kami harap Ibu Dan juga Anak-anak Diberi ketabahan Ya Terima Terima kasih Banyak Bu Amina Sehat Selalu Kita Temukan Fakta Selanjutnya Kagum Jadi Betul Kalau Mas Reddy Sempat Kagum Ke istrinya Panor Kaldi Terima Sub indo by